Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk waktu saat ini saya ucapkan kepada Ibu Dian Selaku dosen pengampung atau kuliah dari sejarah peradaban Islam pada semester kali ini Juga selamat melihat presentasi kali ini karena saat itu posisinya Rekaman sedang tidak berfungsi sehingga saya harus merekam sekali lagi presentasi yang saat ini saya lakukan Meskipun sebelumnya saya sudah mempresentasikan hal ini Presentasi kali ini kepada dosen kami yang tercinta yaitu Ibu Dian Dosen pengampung atau kuliah kali ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada hari ini saya akan coba untuk mempresentasikan Apa yang kita sebut dengan The Origin of Algebra Sejarah dari adanya Al-Jabar Oke sebentar Kita awali dengan fakta bahwa matematika merupakan ilmu struktur, keteraturan, dan hubungan yang telah berevolusi dari praktik kultur penghitungan, pengukuran, dan mengambarkan suatu objek Nah matematika adalah kemampuan menangkap sesuatu dari yang sebelumnya tidak terpola Jadi ketika kita berbicara tentang matematika Biasanya kita hanya membayangkan tentang hitung-hitungan, satu tambah satu dan lain sebagainya, hitung-hitungan yang lain Padahal matematika itu bukan hanya tentang itu Matematika adalah tentang logika kita untuk belajar tentang konsistensi dengan apa yang disebut dengan pola Pola hubungan adalah dasar dari kita belajar tentang matematika Kita belajar tentang persamaan yang memang ada salah satu ilmu yang namanya pertidaksamaan tapi itu hanya sebagai suatu hal yang menjadi pengecualian Segara matematika Pada zaman helenstik dan pada akhir zaman kuno, pembelajaran ilmiah di bagian timur dunia Romawi tersebar di berbagai pusat Dan penutupan Akademi Pagan di Athena pada tahun 529, Masehi memberi dorongan yang lebih jauh untuk penggabungan ini Yang selanjutnya adalah faktor tambahan Adalah terjemahan dari studi teks-teks ilmiah dan filosofi Yunani Dan disponsori oleh pusat-pusat biara dan dari berbagai gradi Kristen di Leven, Mesir, dan Mesopotamia Dan oleh para penguasa tercerahkan dari dinasti Sasanainya Tempat-tempat seperti sekolah kedokteran di Goda Naspur dan lain sebagainya Ini adalah sejarah tentang matematika yang mungkin perlu untuk kita belajar Dari mana ini berasal? Di sini juga kita lihat ada petanya ya Ada peta yang menunjukkan ini Dan ini diambil dari buku Karangan Oke, selanjutnya kita bicara tentang salah satu tokoh dari matematika yaitu Euclid Sekitar tahun 300 sebelum masehi, seorang sarjana Yunani kuno yaitu Euclid Menulis sebuah buku yang berjudul The Elements Dalam buku itu ia mencantumkan beberapa rumus aljabar yang benar Untuk semua bilangan yang ia kembangkan dengan mempelajari bentuk-bentuk geometris Juga perlu kita ketahui bahwa orang-orang Yunani kuno menuliskan permasalahan-permasalahan secara lengkap Jika mereka tidak dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang tersebut dengan menggunakan teori geometri Nah, ketika ini terjadi, metode ilmiah yang seperti inilah yang kemudian menjadikan Mereka memecahkan permasalahan-permasalahan yang mendetail menjadi lebih terbatasi Nah, lanjut ke sejarah aljabar Yaitu muncullah tokohnya yang sekarang ini kita anggap sebagai seorang teori dari Penemu dari teori yang kita namakan aljabar Dia adalah Al-Khawarizmi Seorang muslim keturunan Uzbekistan yang lahir pada tahun 780 masehi atau 194 hijriah Menurut kalender Islam Di dalam bidang pendidikan telah dibuktikan bahwa ialah seorang yang pandai dalam hal logika, falsafah, arimatik, geometrik, musik, sastra Serta sejarah Islam dan ilmu-ilmu kimia Keahlian dirinya pada ilmu matematika telah membawa dirinya menciptakan pemakaian seconds dan tangens Dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi Tangens Dalam usianya yang masih belia, ia telah bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun Daerah Al-Bayad di Baghdad Al-Khawarizmi juga bekerja dalam sebuah observatory atau tempat ilmu matematik dan astronomi yang ia gali lebih dalam Al-Khawarizmi juga dipercaya memimpin perpustakaan Khalifah Nah Al-Khawarizmi ini atau lengkapnya Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi ini berasal dari Baghdad yang dulu disebut Persia Matematikawan dan astronomi muslim yang karya utamanya memperkenalkan angka-angka India Arab Dan konsep aljabar ke dalam matematika yang dipahami oleh orang-orang Eropa Persi latin namanya dan buku jenjuri bukunya yang paling terkenal selama hidupnya adalah Algoritma, istilah dan aljabar Nah penemuan Al-Khawarizmi ini juga merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya muat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui Sejauh ini sering kita sebut sebagai suatu variable Oke next, next ini adalah contoh penemuan yang dilakukan yaitu persamaan linier dimana A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Dan A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A plus B dikali dengan A min B Nah ini adalah kategori-kategori yang ada dalam aljabar Ada aljabar elementer, abstract, linier, universal, dan lain sebagainya Nah disini juga kita akan coba untuk menjelaskan kenapa kita harus belajar konsep matematika Karena saya kira tidak ada pelajaran yang paling baik dari segi melatih logika kita konsistensi kecuali matematika Nah di dalam bahasa saya, bahasa Indonesia itu sebetulnya juga merupakan bahasa-bahasa yang dikuatkan oleh matematika Tapi di matematika kita mengenalnya dengan istilah tambah itu dengan tanda silang seperti ini Lalu kurang itu tanda minus Strip seperti itu sama dengan paka itu sama dengan garis 2 strip Nah ini yang jarang ditanamkan ke publik sejak dini atau sejak kita anak-anak Bahwa matematika adalah tentang juga bahasa Seandainya itu ditanamkan sejak sekolah Mestinya kita tidak lagi tidak banyak anak-anak sekolah atau anak-anak sekolah dasar Yang mengira bahwa matematika sesulit itu Nah dari sini juga kita bisa dapat simpulkan bahwa matematika adalah kemampuan menangkap suatu dari Suatu hal dari yang sebelumnya tidak terpolah Ini juga berlaku dengan aljabat Dimana aljabat berfungsi untuk mengenalkan angka-angka mencari solusi dari masalah-masalah yang belum kita temukan Dengan cara mencarinya dalam bentuk-bentuk variable yang kemudian akan kita gali lebih dalam Saya kira begitu apa yang bisa saya sampaikan Terima kasih di ucapkan Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton